Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari tribun bali.com Jelang laga Bali United versus Madura United Sekuat Serdadu Tridatu punya modal bagus Pasalnya keeper Bali United saat ini Muhammad Rido merupakan mantan pemain Madura United Dilansir dari bolasport.com Pelatih Stefano Cugura tidak menampik bahwa Muhammad Rido Yang bersetatus mantan pemain Madura United Dapat menjadi sumber informasi bagi Bali United Diketahui Muhammad Rido berseragam Madura United pada Januari 2019 Lalu keeper berlabel Timnas Indonesia tersebut Hijrah ke Bali United pada Mei 2022 Laga antara Madura United versus Bali United Dalam pekan ke-14 Liga 1 2022-2023 Berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta Pada Senin 12 Desember 2022 Pertandingan akan berlangsung pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Kami masih punya satu latihan Lihat siapa yang paling main besok Menyinggung Rido yang akan dimainkan atau tidak Ucap Stefano Cugura dalam sesi jumpa pers Minggu 11 Desember 2022 Rido pernah main dan punya banyak teman di sana Madura United Sambung pria yang akrab di Sapat Teko itu Dia menambahkan secara persiapan tim Bali United fokus terhadap recovery fisik pemain Mengingat jadwal yang padat Pada dua pertandingan sebelumnya Bali United sukses memetik kemenangan Atas Persita Tangerang 2-3 Dan Bayangkar FC 3-0 Kami baru main dua pertandingan Melawan Persita 5 Desember 2022 Dan Bayangkar FC 8 Desember 2022 Dan sekarang menghadapi Madura United Tutur ex-pelatih Persija Jakarta itu Persiapan kami lebih fokus recovery pemain Agar pemain tidak cedera Sambung Teko Madura United kini menempati posisi keempat klasmen Dengan koleksi 26 poin Sementara Bali United yang mengemas 27 poin Menduduki urutan kedua Madura tim bagus, kuat Banyak pemain berkualitas Kami harus respek, kerja keras Ujar Teko Emerido kini memang menjadi pilihan utama Coach Teko Dalam mengisi pos penjaga gawang Bali United Pasca Nadeo Arga Winata yang dipanggil Timnas Indonesia Untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali Kemudian kami kutip dari purwasuka.com Pelatih Madura United Fabio Levudes Puji kualitas calon lawannya di laga lanjutan Liga 1 Yakni Bali United Ia menganggap Laskar Serdadu Tridatu punya pemain yang bagus Kita akan melawan tim juara musim lalu Mereka punya pemain bagus Maka kita harus kerja keras di lapangan untuk bisa atasi semua Ujarnya dalam laman resmi Madura United Saat sesi konferensi pers Jelang duel lawan Bali United Minggu 11 Desember 2022 Meski demikian Pada pertemuan kali ini Madura United lebih diunggulkan Pasalnya di laga ini Mereka tak tampil dengan pasukan penuh Pasalnya sejumlah pemain Bintang Bali United Mesti absen Karena ikut TC Timnas Indonesia Dengan begitu pelatih Bali United Mesti putar otak Selain itu Eberbesa harus absen Lantaran akumulasi kartu Sehingga Coach Teko Harus mempersiapkan pemain pengganti Eber Dari latihan Kami lihat siapa pemain paling siap Buat bantu tim Ujar Coach Teko Diketahui kedua tim juga punya pemain andalan Ilyas Pasosevic dan Lulinha Yang sama-sama didaftar top skor Dengan tujuh gol Poin penuh membuat Madura United Sukses harus membuntuti PSM Dan Bali United Klasmen terbaru Madura United Kini menempati posisi keempat Liga 1 Posisi Madura United Kini disalib oleh Borneo FC Ujian berat Madura United Ada di pekan selanjutnya Menghadapi runner-up Sementara Liga 1 Bali United Laskar Sapekera pun tak patah arang Kini mereka menggelar latihan dengan mode serius Siaran kata kita Radio kata kita Radio kata kita Sementara K acceptable Terima kasih.